Tantrum memang menjadi salah satu tantangan sulit yang umumnya pasti akan dialami oleh banyak orang tua ya mams Tidak terkecuali mantan artis cilik Tasha Camilla Menikah dengan Landi Bakhtiar, kini mereka telah dikaruniai anak laki-laki bernama Arasha Wardana Bakhtiar Dalam suatu event, Tasha sempat berbagi mengenai tipsnya dalam menghadapi Arasha yang tengah tantrum Simak yuk tipsnya Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Makita Tantrum merupakan suatu kondisi di mana anak akan alami ledakan emosi akibat kebutuhan maupun keinginannya yang tidak terpenuhi Tentunya dalam menghadapi si kecil yang sedang tantrum dibutuhkan adanya kesabaran ekstra Selain itu, mams juga tidak boleh sembarangan dalam menanganinya ya Berikut beberapa tips hadapi tantrum anak ala Tasha Camilla Menenangkan diri sendiri Mams, menenangkan diri sendiri sebelum melakukan beberapa tindakan untuk hadapi tantrum anak merupakan hal yang sangat penting loh Hal ini supaya perasaan emosi mams dapat lebih tenang supaya tidak marah-marah saat berhadapi si kecil nantinya Membiarkan anak juga menenangkan dirinya sendiri Tidak hanya mams yang perlu menenangkan diri, si kecil juga perlu menenangkan dirinya Dalam hal ini, mams dapat memberikan waktu si kecil untuk dapat menenangkan dirinya sendiri dan berhenti menangis maupun marah-marah Memahami emosi anak Saat si kecil tantrum, penting bagi mams untuk berusaha memvalidasi perasaannya dengan memahami apa yang sedang ia rasakan Mams dapat membiarkannya untuk tetap menangis ataupun marah-marah selama beberapa saat Mams juga dapat memberikan sedikit pengertian kepadanya sembari mengelusnya atau memeluknya Menemani anak Penting untuk terus menemaninya ketika si kecil sedang tantrum Jangan sampai dibiarkan bahkan hingga ditinggalkan ya mams Mengingat si kecil umumnya akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti dirinya sendiri saat tantrum Oleh karena itu, dengan selalu menemaninya, mams dapat melakukan pengawasan dan melakukan beberapa tindakan-tindakan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Itulah beberapa tips dari Tasha Kamilai yang dapat mams terapkan pada si kecil apabila ia sedang tantrum Semoga dapat membantu ya mams Terima kasih telah menonton